Intro Let's go 3 pelaku penipuan online dengan modus pembaruan tarif transaksi antar bank yang berhasil ditangkap polisi begitu hiawai memainkan peran seolah menjadi pegawai bank sungguhan Direktur Reskrimum Polda Sumsel Kompres Pol Anwar Reksowi Jojo Pidampingi Kabir Humas Kombes Pol Supriyadi dan Kasudip Jatandras Kolda Sumsel Kompol Agus Prihandi Nika mengatakan masing-masing mereka ada yang menjadi operator pengirim pesan whatsapp dan penyedia akun mobile bank untuk menampung hasil penipuan mereka Modus pelaku yakni menyebarkan pesan whatsapp ke nomor hp secara acar berisikan informasi pembaruan tarif transaksi antar bank Mereka akan berpura-pura menjadi petugas dari bank menawarkan pembaruan tarif transaksi antar bank yang bisa dikenakan biaya sebesar 6.500 rupiah menjadi 150.000 rupiah dengan bebas biaya transaksi antar bank selama 1 bulan Ketika calon korbannya menyetujui salah satu tersangka akan menelpon korban untuk membimbing prosedur perubahan tarif serta mengirimkan link berisi formulir berisikan pin ATM password mobile bank dan kode OTP sehingga para pelaku dapat menyebol kekening korban dan melakukan transaksi perbankan Korban penipuan yang berasal dari Provinsi Jabar mengalami kerugian sebesar 250 juta rupiah dan berhasil disita sebanyak 40 juta rupiah namun pelaku itu berhasil melakukan keuntungan 500 juta rupiah meski berhasil menjebol mobile bank tidak semua akun bisa dilakukan transaksi menggunakan mobile bank palsu mereka hal itu lantaran kemungkinan lebih dulu terdeteksi oleh pihak perbankan tidak menutup kemungkinan masih ada kelompok lain dengan modus yang serupa Anwar mengimbau masyarakat agar untuk berhati-hati apabila mendapat pesan WhatsApp atau SMS yang mengaku dari pihak perbankan dan mengirimkan link untuk diklik sementara dari hasil olah TKP polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 unit handphone 13 buah chip kartu 51 buah kartu perdana 2 buah KTP dan uang tunai senilai 40 juta rupiah dari tangan pelaku dari pengakuan pelaku Dwi Ki yang berperan sebagai operator dia berpura-pura dari pihak bank menelpon korban uang hasil penipuan itu tidak serta-merta mereka bagi secara bertiga 10% mereka setorkan kepada gurunya yang berinisial RV yang mati buron dia mendapatkan bagian sebesar 90 juta rupiah kemudian membangun rumah memberi motor yang kami berpura-pura dari pihak bank dan menginformasikan pak bahwa ada perpuraan dari transfer ke bank lalu pak yang mempunyiasanya kalau bakal transfer ke bank lalu bakal dikenakan biaya 5.500 per transaksi nyata ya ya di hari ini pak akan kabur bapak dengan tarif per bulan dengan biaya 150.000 per bulan ya pak ya jadi untuk kami konfirmasi bapak setuju dengan tarif yang baru atau kembali ke tarif yang lama pak iya 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 pak 190.000 per bulan ya pak iya baik walaupun bapak kalau kita transfer ke bank lalu kita dapatkan 150.000 per bulan per bulan ya pak ya tidak apa-apa baik dan jadi apa selesai kan untuk dibuka dan di luas ini pak itu kan ini konfirmasinya pak ya bawahnya iya iya ya iya betul, karena bapak proses lagu iya silahkan diisi ke belakangnya pak ya dan setelah bapak masukkan masalah yang pasangnya silahkan bapak konfirmasi pin BL5 nya pak atau pin mobile banking nya pak ya silahkan dimasukkan pak pin BL5 nya pak ya iya atau pin BL5 nya pak ya dan silahkan bapak dicipta untuk pin BL5 nya pak apakah bapak semangat mempunyai pin BL5 nya pak iya, pin BL5 nya pin BL5 nya pak baik, kalau itu bapak silahkan bapak sali lalu bapak menggantikan pak pin BL5 yang kami kereka tim lupukan sensual abu TV melaporkan terima kasih